Gubernur Bali, Made Mangku pasti kemerharap para donator berkenan untuk menyumbang dalam bentuk uang untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan pengungsi. Selain itu, pasti keturun langsung untuk memantau keamanan ternak warga yang ada di zona merah Gunung Agung. Bantuan terus berdatangan dari seluruh penjuru tanah air bagi pengungsi Gunung Agung. Namun lamanya waktu yang dibutuhkan warga di pengungsian menimbulkan ragam persoalan. Kali ini Gubernur Bali, Made Mangku Pastika mengungkap banyak kebutuhan seperti gas masih minim. Untuk itu, Pemprov Bali berharap para donator berkenan untuk menyumbang dalam bentuk uang. Kalau ada masyarakat yang mau membantu, silakan berupa uang. Berupa uang, ini kan rekeningnya juga ada. Kalau mau rekening, boleh datang ke sini juga bawa uang. Walaupun sedikit, misalnya 1 juta gitu, udah cukup, gak apa-apa. Karena yang diperlukan sekarang oleh Panitia, oleh tim ini adalah uang untuk beli gas misalnya. Ya, ada beras banyak, ada supermi banyak, tapi gasnya gak ada. Jadi masaknya gak bisa. Jadi Pemkap atau tim sekarang kesulitan di gas. Berikut nomor rekening Bank Pembangunan Daerah Bali yang merupakan BUMD Provinsi Bali dan Kabupaten Kota. Berapapun yang terkumpul, akan dibelanjakan sesuai kebutuhan pengungsi. Rekening ini atas nama Kelungkung Peduli Pengungsi Bencana Gunung Agung. Masalah lain yang dihadapi pengungsi adalah ketidaknyamanan. Berhari-hari di pengungsian, tanpa mengerjakan pekerjaan rumah yang rutin dilakukan, belum lagi ketidakpastian aktivitas Gunung Agung, membuat warga tidak betah berlama-lama di posko pengungsian. Ada saja warga yang memilih meninggalkan posko pengungsian untuk kembali ke rumah mereka. Persoalan keamanan ternak juga masih menjadi sorotan. Bahkan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, memberanikan diri memasuki zona merah bahaya letusan Gunung Agung demi melihat kondisi ternak milik warga yang ditinggal mengungsi. Keamanan ternak merupakan hal penting bagi warga Bali. Made Mangku Pastika mengaku mendapat laporan adanya percobaan pencurian ternak dalam beberapa hari belakangan. Untuk itu, ia berharap tidak ada pihak manapun yang mengambil kesempatan dalam situasi saat ini. Sebelumnya, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, Supandi, menyebut populasi sapi di Karangasem mencapai 127 ribu ekor. 40 ribu ekor di antaranya berada di zona merah Gunung Agung. Tim Liputan, Berita 1